Kitab Masmur, Pasal 65 Nyanyian syukur atas berkat Allah Ya Allah di Sion, kami akan selalu menanti di hadapanmu dengan hati yang penuh pujian, dan dengan demikian kami menepati janji kami. Karena engkau menjawab doa, maka sekalian manusia akan datang kepadamu dengan permohonan mereka. Walaupun hati kami penuh dosa, engkau mengampunkan semua dosa kami. Berbahagialah orang yang telah kau pilih untuk diam bersama dengan engkau di dalam rumahmu. Betapa besar sukacita yang menantikan kami, karena di sana kami akan menikmati segala hal yang baik. Dengan perbuatan yang dahsyat dan kuasa yang menggentarkan, engkau akan membela kami terhadap musuh-musuh kami ya Allah, Juru Selamat kami. Engkaulah satu-satunya harapan bagi sekalian umat manusia di seluruh bumi dan jauh di tengah lautan. Ia membentuk gunung-gunung dengan kekuatan dan kuasanya. Ia menenangkan lautan yang mengamuk dan segala kerusuhan dunia. Di segala pelosok bumi perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib akan mengejutkan setiap orang. Fajar dan senja bersorak-sorai kegirangan. Ia menyirami bumi untuk menyuburkannya. Sungai-sungai Allah tidak akan menjadi kering. Ia menyiapkan bumi untuk umatnya dan memberi mereka panen yang berlimpah-limpah. Ia menurunkan hujan untuk mengairi alur bajak dan melunakan tanah serta menggemburkan gumpalan-gumpalannya sehingga bertumbuhlah benih-benih di mana-mana. Kemudian semua itu dimahkotainya dengan padang rumput hijau yang subur di padang gurun. Lereng-lereng bukit ditaburi bunga-bungaan. Padang rumput penuh dengan kawanan domba dan lembah-lembah ditutupi permadani gandum. Segenap isi dunia bersorak-sorai dan bernyanyi. Terima kasih telah menonton!